Intro Selamat pagi Jumaat yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri Kita akan mengambil saat terduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar Bahwasannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya Kiranya turun atas kita sekalian Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Mari kita pujikan KPPK nomor 10 Nobatkanlah Raja Kita pujikan ketiga baiknya Nobatkanlah Raja Dari Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Janganlah suara pujian Berku mendung libur Bangunlah jiwaku Bersorong dan puji Kristus, Kristus yang digantiku selama-lamanya Nobatkanlah Raja Tuhan sang penasih Tanda lu Bapak, Putra, dan nyatakan kasihnya Nobatkanlah Raja Malaikat di surga Tak dapat lukiskan Terjadi yang ajaib ini Serta rahasianya Nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan Yang mengalahkan Kusama Dan menemankanku Pujilah padanya Pasmalah rahmatnya Dan hati Tuhan Menemanku Di hidup Gekalnya Dengarkanlah firman Tuhan Yang terambil dari 1 Timotius 4 Ayatnya yang ketiga Sampai keempat Demikian firman Tuhan Mereka itu Melarang orang kawin Melarang orang makan Makanan yang diciptakan Allah Supaya dengan pengucapan syukur Dimakan oleh orang yang percaya Dan yang telah mengenal kebenaran Karena semua yang diciptakan Allah Itu baik Dan sesuatu pun Tidak ada yang haram Jika diterima dengan ucapan syukur Silahkan duduk Mari kita lanjutkan pujian kita Kita pujikan KPPK nomor 22 Sukacita kusembahkan Sukacita kusembahkan Hanya pada Tuhanmu Hati ku memakai kanungan Bekar warna sinarnya Awan-awan ketakutan Dianyakan olehnya Dibadaku syukur cita Hatiku dicarakan Langitmu di alam semua Penyataan mulianya Bintang malaikat menyanyi Begitarita tangannya Ladang hutan, gunung lambah Padang hijau saudera Kuruk nyanyi airmu ngalir Acak kami senanglah Subar berkat pohon rahmat Adik ranya kekala Suka cita kehidupan Mengalir memancarlah Anak Tuhan bersaudara Hidup dalam kasihnya Kita saling mengasihi Dalam suka yang patah Bintang fajar menguji dia Dan manusia berpadu Dengan kasih yang memerintah Kita dipersatukan Ku bernyanyi Ku bernyanyi tak berhenti Mengalahkan ku sempurna Kriuri yang membawaku Dalam hidung yang menang Saya undang jemaat sekalian Untuk bangkit berdiri Mari kita merendahkan diri Di hadapan Allah Dan mengaku dosa kita kepadanya Saya beri kesempatan Kepada Bapak Ibu sekalian Untuk sejenak mengambil waktu Merenungkan segala kesalahan Dan dosa yang sudah kita berbuat Terima kasih telah menonton! Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang begitu besar Terima kasih atas semua berkat Pemeliharaan Dan kesempatan yang sudah Tuhan beri kepada kami Saat ini kami datang Memohon ampun Atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Kiranya Tuhan mengampuni kami Dan atas penyertaanmu Kami boleh hidup lebih baik Dan berkenan di hadapanmu Terima kasih ya Bapak Inilah doa dan permohonan kami Berikanlah kami kehidupan dalam pengampunanmu Kehidupan penuh damai sukacita Dan damai sejahtera Yang asalnya daripadamu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 4 Ayatnya yang ke-7 sampai ke-8 Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya Dan yang ditutupi dosa-dosanya Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya Silahkan duduk Petunjuk hidup baru terambil dari ulangan 6 Ayatnya yang ke-4 sampai ke-9 Demikian firman Tuhan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Demikian petunjuk hidup baru Mari kita lanjutkan pujian kita Kita pujikan KPPK nomor 145 Jangan sedih dan kecewa Jangan sedih dan kecewa Tegungan mengajarkannya adalah yang dengan iklim Jangan sedih dan kecewa 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 Bersandarlah kemudiannya Dalam susah pun kuji Bersandarlah padanya Beban berat menimpa Hidupmu tak berharap Bersandarlah kemudian Agar yang menontonmu Jangan berlaku Langan hati Dalam sesuatu Tuhan akan menolongmu Bersandarmu Bersandarlah kemudiannya Dalam susah pun kuji Bersandarlah padanya Jangan sedih dan kecewa Sedarlah kemudiannya Tinggal di dalam kasihnya Bersandarlah kemudiannya Bersandarlah kemudiannya Dalam susah pun kuji Bersandarlah padanya Saya undang Bapak Ibu sekalian Untuk bangkit berdiri Bersama dengan gereja Di sepanjang abad dan tempat Marilah kita mengakui Pengakuan iman kita Pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak dara Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kepangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Imam Romli Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Pada saat ini Kami masih boleh diperkenankan Oleh Tuhan Datang ke hadiratmu Kami sudah menaikkan Setiap pujian penyembahan kami Dan kiranya semua itu Boleh menyenangkan hati Tuhan Kesempatan yang indah Juga boleh kami dapatkan Ketika kami boleh bersama-sama Diperkenankan Menaikkan setiap syafaat-syafaat kami Kepada Tuhan Saat ini kami bersama-sama Teringat bagi Setiap jemaat Tuhan Yang sampai saat ini Masih dalam kelemahan tubuh Kami rindu Kiranya Tuhan Engkau boleh lawat mereka Satu persatu Tuhan boleh berkarya Dalam kehidupan mereka Di dalam hati mereka Sehingga di tengah-tengah sakit Yang boleh mereka alami Mereka boleh tetap memiliki Pengharapan yang teguh akan Tuhan Dan kami juga terus berdoa Bagi proses pemulihan mereka Tuhan boleh berkarya Melalui setiap obat-obatan Melalui setiap terapi-terapi Yang boleh dilakukan Kiranya melalui semua itu Boleh menjadi saluran Tangan kuasa Allah Boleh berkarya Dalam kehidupan Setiap jemaat Tuhan Kami berdoa juga Bagi anggota keluarga Yang boleh dengan setia Mendampingi mereka Di masa sakit Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka Dengan hikmatmu Berikan mereka kesabaran Kasih yang mau Dengan lemah lembut Merawat anggota keluarga yang sakit Dan biarlah Di dalam pelayanan mereka Bagi keluarga yang sakit Tuhan terus tambah-tambahkan Kesehatan Sehingga mereka pun Boleh diperlihatkan oleh Tuhan Kami juga menyerahkan setiap Kebutuhan-kebutuhan biaya Yang diperlukan dalam proses pemulihan Biarlah Tuhan yang juga mencukupkan Dan memberkatinya Kami teringat Bagi Bapak Candra Surya Kami teringat Bagi Ibu Suprapti Kami teringat Bagi adik Ibu Toto Kami teringat Bagi Pak Cuk yang ada di Dona Mulyo Dan kami juga Menyerahkan Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lain Yang tidak hambamu sebutkan Kiranya Tuhan boleh Melawat mereka Satu persatu Kami juga bersama-sama Pagi hari ini Berdoa bagi Keberadaan gerejamu Tuhan yang terus menolong Dan mempin gerejamu Segenap jemaat Tuhan Boleh terus dipeliharakan oleh Tuhan Di dalam kehidupan mereka Di dalam setiap pergumulan mereka Dan kiranya Tuhan hadir di dalam hidup mereka Kami juga rindu Tuhan memberkati Setiap majelis Hamba Tuhan Yang ambil bagian Di dalam pelayanan di gerejamu Kiranya Tuhan juga Boleh memberkati mereka Di dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Dan dalam kehidupan pribadi mereka Kiranya hikmat dan kasih Tuhan Terus dilimpahkan bagi mereka Kami juga bersama-sama berdoa Bagi keberadaan program-program gereja Di masa-masa pandemi ini Kami menyerahkan Bapak Kiranya Tuhan yang Terus berkarya di dalam setiap program Setiap pelayanan yang diupayakan Di tengah-tengah situasi Pandemi COVID-19 ini Biarlah Tuhan boleh berikan hikmat Bagi hamba-hambamu Bagi para majelis yang terlibat di dalamnya Bagi pelayanan-pelayanan Tuhan Kiranya semua yang dipersiapkan Boleh diberkati oleh Tuhan Kami juga bersama-sama berdoa Bagi keberadaan bangsa negara kami Kami serahkan untuk pemimpin negara kami Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat Bagi beliau Di tengah-tengah Masa pandemi COVID-19 Kiranya hikmatmu diberikan Bagi beliau boleh memikirkan Solusi-solusi terbaik Di dalam mengatasi Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini Maupun dunia saat ini Kami serahkan untuk Para kabinet Bersatu yang boleh Mendukung kerja Daripada Presiden Tuhan Biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka Mereka dengan tugas tanggung jawab masing-masing Boleh melakukan dengan baik Untuk setiap program Daripada Presiden Boleh berjalan dengan baik Kami juga menyerahkan untuk Lembaga-lembaga Tinggi negara yang ada Biar mereka juga bersatu Hati Untuk boleh Bersama-sama Menyatukan hati Untuk Memikirkan Solusi terbaik Bari permasalahan Yang dihadapi saat ini Kami juga Serah khusus Bapak Berdoa bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yang bertanggung jawab Sebagai komando Di dalam penanganan COVID-19 Kami serahkan mereka Di dalam Kerja dan pelayanan mereka Kiranya Kesehatan Kekuatan Daripada Tuhan Juga diberikan Bagi mereka Secara khusus Bagi tenaga Kesehatan Para medis Perawat Yang ada di garis depan Biarlah mereka juga Diberikan Kekuatan Kesehatan Yang cukup dari Tuhan Sehingga mereka boleh Melakukan tugasnya Dan melalui Apa yang mereka lakukan Boleh menolong Para pasien Yang terinfeksi virus ini Kami serahkan Untuk keluarga mereka Yang ditinggalkan Kiranya Tuhan juga Boleh memberkati Dan memelihara mereka Dan kami juga Akhirnya menyerahkan Untuk keberadaan Pekerjaan Tuhan Yang ada di Dona Mulyo Kami serahkan Jemaatmu di sana Dengan segala pergumulan Amba Tuhan di sana Dengan segala pergumulan Kiranya Tuhan juga menolong Setiap pelayanan Dan tumbuh kembang Daripada pekerjaan Tuhan Di Dona Mulyo Tuhan juga boleh berkati Dan Tuhan boleh menyatakan Setiap kebutuhan Daripada jemaatmu di sana Tepat waktunya Sesuai dengan Kehendak Tuhan Kami juga bersama-sama Teringat bagi pekerjaan Tuhan Yang dipercayakan Boleh didirikan oleh Gerejamu Yaitu Sekolah Kristen Bila Takasih Secara khusus dalam persiapan Penerimaan Siswa baru Di tahun Ajaran yang baru Tuhan tolong Dan Tuhan kiranya Menggerakkan orang-orang tua Yang boleh menitipkan Anak-anak mereka Untuk dididik di sekolah ini Dan Tuhan juga Boleh berkati Setiap pengurus Yayasan Koordinator sekolah Kepala sekolah Dan guru Serta pegawai Untuk mereka juga Bersatu hati Di dalam melayani Dan memujudkan Visi misi Yang Tuhan berikan Bagi sekolah ini Dan akhirnya Bapak kami Sekali lagi menyerahkan Sepenuhnya Untuk setiap sahabat-sahabat Kami ini Hanya ke dalam Tan kuasa Tuhan Dan kami rindu Mealaskan Setiap seru doa kami ini Di dalam doa Yang Tuhan ajarkan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah keedakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunlah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Jangan lambah kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kuasa kemuliaan Sampai selama-lamanya Jemaat dipesilakan Duduk kembali Tiba saatnya Untuk mendengarkan Firman Tuhan Yang akan disampaikan Oleh evangelis Imam Romli Mari kita siapkan Hati kita Kita pujikan KPPK Nomor 144 Firman Hidup Firman Balik Samasta Ajab Firman Hidup Yang mengasuh makhluknya Ajab Firman Hidup Firman Hidup Firman Hidup Firman Hidup Firman putra mulia, ajem firman hidup Menyampaikan purnia, ajem firman hidup Menyampaikan purnia, ajem firman yang hidup Firman indah, ajem firman yang hidup Ditakarlah Incilnya, ajem firman hidup Menyampaikan purnia, ajem firman hidup Yesus Kristus Tuhan yang ribu haram Firman indah, firman ajaib firman yang hidup Firman indah, firman ajaib firman yang hidup Bapak ibu saudara sekalian kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Terlebih dahulu kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerjaan surga Kami bersyukur Pada saat ini kembali Tuhan Perkenankan kami datang kepadamu untuk kami menyebangkau Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan kau boleh berikan kami hikmat Roh kudus yang ada dalam hidup kami Boleh berkarya sehingga ketika firmanmu boleh kami baca Kami boleh renungkan bersama Kami juga boleh diberikan kekuatan Untuk melakukan setiap firman itu dalam hidup kami Berkati jemaatmu dan berkati hambamu yang menyampaikan Demi nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara sekalian kita akan bersama-sama belajar Dari satu bagian firman Tuhan Yang terambil di dalam wahyu pasal yang kedua Ayat 12 sampai dengan 17 Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan 17 Demikian firman Tuhan Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Aku tahu di mana engkau diam Yaitu di sana di tempat tahta iblis Dan engkau berpegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku Juga tidak pada jaman antipas Saksiku yang setia kepadaku Yang dibunuh di hadapan kamu Di mana iblis diam Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antara Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran pilihan Yang memberi nasihat kepada balak Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala Dan berbuat sinar Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus Sebab itu bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengharuniakan kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Demikian pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah Setiap kita yang membaca merenukan firman Tuhan Dan berkomitmen melakukan firman itu dalam hidup kita setiap saat Bapak-Ibu Saudara sekalian Alkitab menyatakan bahwa gereja dipanggil untuk tujuan khusus ketika ada di dunia Yaitu supaya mereka menjadi saksi Tuhan Untuk menyatakan nama Tuhan kepada dunia Tugas ini membuat gereja seperti sedang diutus memasuki medan peperangan Namun medan peperangan ini bukanlah dengan gereja mengangkat senjata Tetapi merupakan perjuangan gereja melawan arus dunia Yang dibaliknya ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengatur dan mengarahkan Yang jadi pertanyaan bagi gereja Tuhan Bagaimana gereja Tuhan dapat mewujudkan kehidupan iman Atau menjadi gereja yang benar di tengah-tengah tantangan arus zaman ini Melalui firman Tuhan di dalam wahyu Tuhan menunjukkan tujuh model gereja Biasa kecil sebagai contoh Dan dari contoh tersebut kita bisa mempelajari Apa yang Tuhan senangi di dalam kehidupan gereja Dan apa yang Tuhan tidak senangi Dari kehidupan gereja Tuhan Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar Bersama melalui keberadaan gereja di Pergamus Melalui nats yang sudah kita baca di dalam wahyu pasal yang kedua Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 Bapak ibu saudara sekalian gereja Pergamus Berdiri di kota Pergamus Yang pada saya itu adalah ibu kota dari provinsi Asia kecil Kota Pergamus saat ini dikenal dengan sebutan Kota Bargama di wilayah Turki modern Pergamus pada saat itu adalah kota yang penuh dengan kuil-kuil Penyembahan berhala Dan sesuatu yang menarik di sana adalah bahwa Setiap dewa itu memiliki kuil sendiri Dan itu boleh dikatakan di dalam firman Tuhan Sebagai gambaran bagaimana kondisi sana Di ayat yang ke-13 bagian A dikatakan Kau tinggal di Pergamus di kota Iblis Ini menunjukkan bahwa Kota di mana jemaat Pergamus berada adalah pusat daripada penyembahan berhala Dan setiap orang yang datang ke Pergamus Dengan satu tujuan yaitu untuk beribadah Di kuil-kuil tersebut Supaya mereka diberkati oleh dewa-dewa mereka Dan kemudian hidup mereka boleh Ya mengalami sesuatu berkat yang dijanjikan oleh dewa-dewa tersebut Pengaruh kebiasaan-kebiasaan kafir Jelas cukup kuat di kota Pergamus Dan ini adalah satu hal yang Menjadi tantangan tersendiri Bagi jemaat di Pergamus Bagi orang-orang Kristen di Pergamus Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Dengan tradisi kafir yang begitu kuat Masyarakat Pergamus sangat keras melawan kekristenan Salah satu contoh adalah isu makanan Ya isu makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala yang diangkat Karena apa? Di dalam tradisi jemaat Tradisi orang masyarakat di Pergamus Makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu berkaitan dengan relasi sosial Warga kota Pergamus Ketika mereka mengadakan pertemuan di depan altar Seus Sambil makan makanan yang dipersembahkan kepada Seus Dan jika ada orang Kristen yang tidak mengikutinya mereka akan dikucilkan Mereka tidak diikutkan dalam relasi bisnis Mereka dicepit di segala bidang Sehingga tentu ini menjadi sesuatu yang menyesakkan bagi kehidupan orang Kristen di Pergamus Kehidupan mereka menjadi susah Dan tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya Bagi orang percaya di Pergamus Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan dalam konteks yang demikian surat ini ditulis kepada gereja Dan orang Kristen di Pergamus Yang di dalamnya kita boleh menemukan ada pujian Yang di dalamnya juga kita menemukan ada teguran keras Dan juga ada peringatan dan nasihat yang boleh diberikan oleh Tuhan Yang pertama kita melihat Bagaimana pujian diberikan kepada gereja di Pergamus Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua Dikatakan demikian Dan aku tahu di mana engkau diam Yaitu di sana Di tempat tahta iblis Dan engkau berpegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkal imanku Juga tidak pada zaman antipas Saksiku yang setia kepada aku Yang dibunuh di hadapan kamu Di mana iblis diam Di dalam tekanan yang dihadapi Tuhan memuji Jemaat di Pergamus Karena di antara mereka Terdapat orang-orang yang tetap berpegang Di dalam iman percaya kepada Tuhan Di tengah tantangan yang dihadapi Iman mereka tidak goyah Meskipun mereka harus menyaksikan Bagaimana salah seorang di antara mereka dibunuh Karena imannya kepada Tuhan Jadi disebutkan orang tersebut adalah bernama antipas Ketika kita belajar siapa sebenarnya antipas ini Ketika kita lihat dalam firman Tuhan Tidak ada keterangan yang jelas Tentang antipas dalam Alkitab Namun ada satu tradisi Satu sumber yang mengacu pada tradisi Kristen Menyebutkan bahwa antipas adalah Seorang uskup yang pada saat itu Melayani di Pergamus Dia adalah seorang uskup Seorang pemimpin Kristen yang pada saat itu Melayani jemaat di Pergamus Yang kemudian dia harus menjadi seorang martir Karena di dalam pelayanannya Dia mengalami satu pertentangan dengan imam Para dewa orang Pergamus Ya dan kemudian Ia harus dihukum mati Dengan cara dibakar hidup-hidup Ya kisah ini menjadi satu kisah yang Diangkat oleh Diangkat kembali oleh Tuhan melalui firmannya Melalui pesannya kepada jemaat di Pergamus Bahwa apa? Di tengah-tengah tekanan Di tengah-tengah Hal yang begitu kejam Dilihat oleh mereka Karena banyak orang Kristen yang mati Karena mempertahankan iman Mereka boleh tetap berdiri Teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan Namun Bapak Ibn Riks Tuhan Ujian itu juga diikuti satu teguran keras Yang juga diberikan kepada gereja di Pergamus Satu teguran yang keras ini Boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15 Dikatakan demikian Tetapi aku mempunyai keberatan-keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam Yang memberi nasihat kepada Balak Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan Berhala dan berbuat sinat Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus Bapak Ibn Riks Tuhan Siapa mereka berdua? Siapa mereka yang membuat jemaat di Pergamus ini Mendapat teguran keras daripada Tuhan Melalui suratnya kepada mereka Ketika kita boleh melihat Disini ada dua nama yang diangkat Yaitu Bileam dan juga Nikolaus Ketika kita bicara siapa sebenarnya Bileam? Bileam adalah seorang nabi dalam perjanjian lama Yang dengan pikiran liciknya berusaha untuk Menghancurkan bangsa Israel Kita boleh baca dalam bilangan Pasal yang ke-22 sampai dengan ke-24 Sedangkan Nikolaus Ini adalah seorang diaket Seorang pelayan Tuhan di gereja Pergamus Yang pada saya itu berusaha menyesatkan orang Menyesatkan orang Kristen di Pergamus Dengan kembali mengangkat semangat Ajaran Bileam Yang berusaha menyesatkan orang Israel Sebenarnya Bagaimana sih ajaran Bileam ini? Bapak Ibn Riks Tuhan Kisah Bileam bisa kita temukan Dalam bilangan pasal 22 sampai dengan 24 Kisahnya diawali ketika Bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir Dan kemudian dalam perjalanan Mereka menuju Tanah Kanaan Ya kita melihat bahwa Bagaimana Tuhan mengerjakan Sesuatu yang luar biasa dalam Keberadaan bangsa Israel Dimana bangsa Israel menaklukkan Bangsa lain Untuk mereka mendapatkan Tanah Kanaan Dan pada waktu itu Kabar tentang Bagaimana hal yang luar biasa ini Dikerjakan Tuhan Di dalam bangsa Israel Ini membuat bangsa-bangsa Di sekitarnya menjadi ketakutan Dan kemudian dikisahkan dalam Bilangan 22 sampai dengan 24 Ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian Ya Orang Moab Itu menjadi ketakutan Dan pada saat itu Raja Moab Yang merasa takut ini Kemudian Dia mencari siasat Bagaimana caranya Supaya Mereka dapat Mereka dapat menghancurkan Orang Israel Kemudian yang dikisahkan bahwa Balak Raja Moab itu Memanggil Bileam Yang adalah seorang Nabi Ya Dia katakan kepada Bileam Ya dengan bahasa sederhana saya Dia katakan bahwa Dia meminta Bileam Untuk mengutuk bangsa Israel Dengan imbalan Bayaran yang begitu banyak Alkitab mencatat Tiga kali Bileam menolak Ya Tiga kali Bileam menolak Karena apa? Dia ditegur Oleh Tuhan melalui peristiwa Yang dihadapi Namun Kemudian Ya Kita melihat Ya Alkitab mencatat Walaupun Bileam mundur Tapi kita tidak tahu Bagaimana Kemudian Alkitab Kemudian Alkitab mencatat Bileam Kemudian Tergoda kembali Dengan apa yang Dijanjikan oleh Balak Ya Kemudian Bileam memberikan satu Cara bagi Balak Untuk bagaimana Mereka bisa Menghancurkan Orang Israel Yaitu Dengan Satu pikiran Bahwa apa? Ketika kita tidak bisa Mengutuki orang Israel Biarlah Allah Orang Israel sendiri Yang mengutuki Bangsa Israel Caranya adalah Dengan Menggoda mereka Ya Dengan membuat mereka Melakukan Kawin campur Dengan bangsa-bangsa Kabir Ya di sekitar mereka Laki-laki Mengambil istri Dari bangsa Kabir Dan kemudian Perempuan juga Mengambil suami Dari bangsa Dan yang terjadi Apa? Disitulah Dimulainya Ya Dimulainya Satu Kebiasaan Satu kehidupan Dimana Orang Israel Mulai Berkompromi Dengan kebiasaan-kebiasaan Dari suami Atau istri mereka Ya Dan kemudian Mereka dalam kehidupannya Berusaha untuk Mengkompromikan Ya gaya hidup Mereka sebagai Umat Allah Ya Standar gaya hidup Mereka sebagai Umat Allah Dengan Standar-standar Yang ada di Hidupan bangsa Kabir Mereka mulai mengadopsi Cara hidup Dari orang-orang dunia Dan kemudian Membawa masuk itu Kedalam Hidupan mereka Sebagai umat Allah Ini Dan kemudian Ini menjadi satu Peristiwa yang Begitu besar Bagi bangsa Israel Karena apa? Ketika kita baca dalam Bilangan 22 Sampai 24 Mendapat Teguran daripada Tuhan Mendapat hukuman daripada Tuhan Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Merujuk dari Kisah ini Waktu itu terjadi Kawin campur Antara gereja Dan bukan gereja Di Jemaat Pergamus Dimana Jemaat Pergamus Sebagian daripada Jemaat Pergamus Mulai merima Apa yang baik Dari sudut pandang dunia Jemaat Pergamus Berkompromis dengan dunia Dengan cara Menerapkan Kebiasaan dunia Dalam gereja Dan itu Yang dimotori oleh Seorang yang bernama Nikolaus Dan itulah yang membuat Tuhan Memberi teguran keras Dan memperingatkan mereka Seperti yang dicatat Di ayat yang ke-16 dan ke-17 Sebab itu bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang Kepadamu Dan aku akan memerangi mereka Dengan pedang Yang di mulutku ini Siapa bertelinga Hendaklah ia Mendengarkan apa yang Dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengarumiakan Kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis Nama baru Yang tidak Diketahui oleh Siapapun Selain oleh yang Menerimanya Saya pikir ini adalah Satu teguran yang Sangat keras Yang Tuhan Berikan kepada Jemaat di Bergamus Karena mereka Berkompromis dengan Tuhan Tuhan ingin mereka bertobat Dan kembali Kepadaran Tuhan Dan Tuhan ingin Gerejanya di Bergamus Setia Ini kembali menunjukkan Kepada kita Setiap Gereja Tuhan Pada masa kini Bahwa Gereja perlu menyadari Bahwa sepanjang Zaman Iblis terus berusaha Menghancurkan gereja Semakin gereja Berusaha tunduk kepada Tuhan Kita melihat bahwa Makin keras Usaha iblis Untuk menghancurkan Karya Yang dikerjakan Tuhan Di dalam gereja Dan kehidupan Orang percayaan Melalui kehidupan Jemaat di Bergamus Sebagai gerejanya Kita dapat belajar Bahwa salah satu Strategi Yang dipakai Iblis Dalam menghancurkan Gerejanya Dan umatnya Yaitu dengan Membuat mereka Berkompromi Terhadap Dini Hal ini dimulai Ketika kasih mula-mula Kepada Kristus Itu mulai memudar Yang membuat Gereja Dan orang Kristen Merasa butuh Hal-hal tambahan Untuk mewarnai Pelayanan Dan kehidupan mereka Gereja Dan orang-orang Kristen Merasa butuh Hal-hal baru Yang lebih menarik Dari dunia Supaya orang dunia Mau masuk Dan ikut bergambung Di dalam Gereja Memang tidak salah Ketika kita mungkin Memakai sesuatu yang Itu Sekulah Tapi Tentunya dengan Satu Ya Satu filter Bahwa itu Tidak bertentangan dengan Etika dan iman Kristen Ketika kita melihat Apakah itu yang dibutuhkan dunia Yaitu ketika Gereja Tuhan Membuat sesuatu yang Itu menarik mereka Padahal Apa yang dibutuhkan Dunia sebenarnya Yaitu Apa yang Seperti yang dikatakan Firman Tuhan Dunia membutuhkan Keselamatan Dari Kristus Pinta kasih Kebenaran Dan Keadilan Dari mana sebenarnya itu Didapat Firman Tuhan Katakan Semua itu harusnya Didapat dari Agen-agen Allah Yaitu Gereja Karena Gereja Sudah diutus oleh Tuhan Sebagai Agen-agen Tuhan Untuk menyatakan Kebenaran Tuhan Di tengah-tengah Dunia Ini menjadi Satu perlindungan Bagi kita bersama Sebagai umat Tuhan Saat ini Supaya kita tidak tergoda Dan kemudian Kita boleh Kembali Setia Kemudian kita Tetap setia Mempertahankan Iman kita Setia Kepada Tuhan Dan kepada setiap Kebenaran Dan Dan setandar hidup Daripada Umat Percaya Kiranya Tuhan Menolong kita Untuk tetap Teguh dalam iman Percaya kita Di tengah-tengah Ars dunia saat ini Yang Begitu Deras Ya yang berusaha Untuk menggerus Kepercayaan kita Kepada Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Dan Tuhan Memampukan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur Untuk kirman Tuhan Yang boleh Kembali Kami renungkan Bersama Melalui kehidupan Jemaat di Pergamus Kami boleh Diperlihatkan Dengan satu contoh Kondisi Hidupan gereja Yang mungkin juga Itu Bisa saja Kami alami sebagai Gerejamu di zaman ini Kami lihat Tuhan menyenangi akan Kesetiaan Jemaat di Pergamus Tapi Tuhan juga Mencela mereka Tuhan menunggur mereka Karena mereka Berkompromi Dan tidak setia Terhadap standar hidup Mereka sebagai orang Percayaan Melalui kebenaran ini Kiranya Tuhan juga Boleh menolong kami Setiap umatmu Dan gerejamu Di tengah-tengah arus Zaman Yang semakin deras Untuk Menyeret gereja Di dalamnya Kiranya Tuhan Tolong kami Supaya kami boleh Tetap teguh dalam Iman pengharapan kami Kepada Tuhan Kami tetap teguh Kepada standar hidup Yang Tuhan berikan Yaitu Setiap kebenaran Kebenaran Kirman Tuhan tolong kami Dan Tuhan Boleh terus Mengampungkan kami Dan terus Menolong kami Ini Tuhan Doa kami Tuhan Tuhan Kami berdoa Amin Tuhan 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 memberkati Tuhan 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 Terima kasih.